Nah, mungkin bisa Pak Chandra jelaskan dulu ini untuk sahabat-sahabat podcast yang nonton hari ini Sebenarnya tugas dan fungsi utamanya Damkar itu seperti apa? Terkait di penyelamatan orang tenggelam atau pencarian orang yang hilang Terkait dengan jangguan satwa yang membahayakan Biasanya sih kami katakan, semoga saudara-saudara kita tidak bertemu kami dalam pekerjaan di lingkungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat podcast, senang sekali kita berjumpa kembali dalam acara podcast Buka Tutup Sulsel 1 Dan hari ini Buka Tutup berkesempatan untuk mengunjungi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Dan di samping saya sudah ada Bapak Andi Muhammad Cakrawala SSTP MSI Selaku Kepala Bidang Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Pak, Pak Cakra? Alhamdulillah Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Pak Cakra ini sebagai Kepala Bidang Operasi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Nah, mungkin bisa Pak Cakra jelaskan dulu ini untuk sahabat-sahabat podcast yang nonton hari ini Sebenarnya tugas dan fungsi utamanya Damkar itu seperti apa? Karena kan yang kita tahu mungkin Damkar cuma memadamkan api saja kayaknya ya Nah, mungkin fungsi dan tugas utamanya Damkar itu seperti apa Pak Cakra? Ya, terima kasih banyak Mbak Untuk Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Terkhusus untuk penugasannya Selain dari pemadaman api Ya, yang selama ini kita tahu mungkin seperti itu Kita pun ada tim penyelamat Ya, tim rescue Untuk partisinya itu Kebetulan ada beberapa partisi Terkait di penyelamatan orang tenggelam Atau pencarian orang yang hilang Terkait dengan gangguan satwa yang membahayakan ya Yang ada ancaman Mungkin yang aktivitas lain itu seperti pelepasan cincin Dan beberapa penanganan lain lah Dan juga spesialis khusus itu untuk road traffic accident Memang pada dasarnya kecelakaan jalan raya itu ada yang membidangi Tapi untuk Dinas Pemadam Kebakaran di dalam hal ini Kita turun pada saat ada situasi korban yang terjebak dalam accident tersebut Ya, dan Alhamdulillah itu selalu kita laksanakan Jadi tidak semata-mata hanya memadamkan api saja Seperti yang orang-orang ini bayangkan Jadi tugas ini memadam kebakaran apa? Ya, memadamkan api kalau ada kebakaran Jadi tidak seperti itu Bisa jadi juga Seperti itulah Bisa jadi juga untuk Tadi dijelaskan Keselamatan ya Menolong Pak, ini kan waktu kecil di sekolah damkar Di sekolah ini damkar seperti superhero ini Kalau anak-anak lihat mungkin banyak juga anak-anak yang berkunjung ke sini Pak ya Ngelihat jadi pemadam kebakaran itu luar biasa sekali Pak ya Resikonya juga luar biasa Nah, kira-kira ini Pak Bagaimana yang kita rasakan mendapat tanggung jawab pekerjaan yang bisa dibilang resikonya besar sekali Jadi untuk menjadi pemadam sih bukan untuk jadi gagah-gagahan Apalagi mau jadi superhero atau apa Kita lebih menekankan untuk tugas pemadam kebakaran Lebih mendalami kemanusiaan, jiwa kemanusiaannya Terkait dengan penyelamatan atau apa Karena ya penugasan kami di lapangan itu Boleh saya katakan sangat cukup berisiko Iya Karena perencanaan yang kami susun selama ini biasanya sirna Kalau sudah di TKP Iya Dengan adanya masa yang banyak atau apa Tapi ya Alhamdulillah itu bukan kendala juga ya Bukan suatu kendala yang sangat besar yang kita hadapi Tapi ya bagaimana kami bisa bersikap ke masyarakat juga Untuk bisa mereka paham tentang penugasannya kami Iya Ini juga Pak Damkar kan memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan sesuatu yang darurat Dan sesuatu yang berbahaya Nah, kira-kira ini Pak Sarana dan prasarana di Damkar sendiri sudah seperti apa ini Pak? Sudah mencakupi kah? Sudah cukup kah? Atau seperti apa Pak? Iya Kita tidak mau membandingkan dengan tempat lain Tapi kita berbicara untuk Kota Makasar Untuk Damkar Kota Makasar sih Alhamdulillah Untuk kelengkapan dan sarana-pasarananya Sudah mencukupi Mencukupi Walaupun dengan era perkembangan Pasti akan ada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar lagi ya Tapi kalau untuk saat sekarang Kita sudah mencukupi untuk bidang-bidang penyelamatan Terkait dari penyelamatan water rescue yang saya maksud Untuk road traffic accident dan lain-lainnya Kalau untuk di proses pemadaman Alhamdulillah untuk Damkar Kota Makasar Kelengkapan unit berkisar di 40-an lebih Itu standby Standby 40-an lebih Dengan lemparan posko keluar itu Selain dari Mako Damkar Kita ajak 7 posko pubantu di luar Di mana-mana saja itu Pak? Yang kita tahu kan Pemadaman itu letaknya ada di Yang sekarang kita podcast ini Di Jalan Takulangi Jadi untuk posko-posko pembantu itu Kita ada 3 karester pembantu Sifat karester ini adalah posko gabungan Ada di Ujung Tol Kemudian ada di Kecamatan Tamlan Ria Tepatnya di Gerbang BTP Karester yang ketiga itu Ada di Kecamatan Manggala Di Antang Pak ya Kalau untuk posko tersendiri Kita ada di Jalan Metro Tanyung Bunga Ada di Kima Ada di Jalan Pengayuman Tepatnya di sebelah Pasar Segar Selebihnya itu ada di posko Malengkeri Dia masuk di dalam tergengal Malengkeri Jadi penugasannya kita Selain kita membackup wilayah dalam Kota Makasar Kita bisa membackup juga Kabupaten sebelah Kabupaten yang Iya karena penugasan Penugasan Damkar itu tidak melihat batasan Tapi kita melihat dari sisi kemanusiaan Iya luar biasa Nah Pak Damkar ini kan menjadi pekerjaan yang Ya selalu beresiko Penuh resiko Tantangan Tidak hanya beresiko Juga berharap dengan kondisi hati nurani Menyaksikan korban yang mungkin rumahnya hilang Harta bendanya juga lenyap Nah seperti apa itu Pak Kita merasakan hal demikian Saya rasa semua pasti ada resikonya ya Tau sekali Hidup itu hampa tanpa resiko juga Tapi kalau untuk meresiko dalam pekerjaan Ya selama ini memang kita selalu berhadapan dengan situasional emosi Khususnya masyarakat ya Khususnya masyarakat Resiko yang kita hadapi juga yang selalu dikatakan terlambat Ya ada banyak problema juga Entah itu informasi yang lambat masuk Kemudian juga arus lalu lintas Tingkat kepadatannya yang sangat-sangat Ya kota Makassar ini bukan lagi kota yang tahun 90-an Ya dengan tingkat kepadatan penduduk Menyebabkan banyak kemacetan Ya begitulah suka dukanya Ya benar sekali Karena seringkali itu di masyarakat Kalau misalnya rumahnya sudah habis terbakar Yang disalahkan itu malah damkarnya Karena dianggap datang terlambat Padahal penyebabnya seperti apa Pak? Bisa dijelaskan lebih besar Apakah memang keterlambatannya karena Kalau kita berbicara pengalaman sih Pengalaman-kebakarannya sendiri Atau mungkin ada hal lain Untuk SOP ya kita berbicara tentang SOP SOP itu kita Kita standar bakunya itu 15 menit akan tiba di lokasi Setelah informasi masuk Tapi alhamdulillah untuk saat ini kita tidak pernah melewati Bahkan kita selalu di bawah 13 menit Dengan backupan rasio posko yang berkebaran Yang kedua juga Ini ada pola perilaku ya Pola perilaku yang agak sedikit timpang Untuk saat ini itu pada saat ada kejadian kebakaran Misal masih banyak adik-adik kita yang lebih mendalukan live sosmed Dibandingkan segera menghubungi instansi terkait dengan adanya kejadian tersebut Karena mungkin dianggap begini loh Pak Mau menghubungi Damkar takutnya sudah ada yang menghubungi terlebih dahulu Seperti itu Jadi takutnya mungkin telponnya dobel-dobel gitu Kita sih tidak komplain kalau dobel-dobel Oh tidak apa-apa Pak ya? Tidak apa-apa Langsung saja Nomor layanannya kita juga kan Alhamdulillah saat ini sudah tersebar Jadi 24 jam Pak ya Insya Allah Nomor layanannya dimana Pak? Iya jadi untuk layanan Damkar Notamakasar itu ada di 0811 410 113 Silahkan via Whatsapp boleh Melaporkan kejadiannya Melalui video call John Tidak masalah Lebih bagus lagi Pak ya Kita langsung lihat tempat kejadian pergerannya seperti apa Tapi saya percaya kalau SOP-nya itu di bawah 15 menit Karena baru saja sebelum kita podcast ini Ada salah satu kejadian yang terjadi di kota Makassar juga Dan itu waktunya sampai menyiapkan dan segala macamnya Sampai armadanya jalan itu kurang lebih cuma 3 menit 3 menit secepat itu Jadi memang dibutuhkan kerjasama Untuk masyarakat Kalau misalnya ada yang terjadi Kejadian kebakaran Kalau bisa menelpon lah Lebih cepat ke pemerintah kebakaran Pak ya Iya menginformasikan Jangan ngabde status dulu Baru menginformasikan ke pemerintah kebakaran Tapi informasikan dulu ke pemerintah kebakaran Baru ngabde status seperti itu Pak ya Oke kita balik lagi ke obrolan Pak Pak Nah ini juga di samping sangat beresiko pekerjaan Pak Nyawa kan jadi taruhannya Pak Nah pernah enggak sih Pak kita punya perasaan takut Atau kasihan sama anggota Pak yang berangkat ke TKP Iya Selama masih bernafas nih perasaan takut itu pasti ada ya Iya itu manusiawi sekali Tapi untuk membatasi itu Untuk personil kami itu Alhamdulillah selalu kita lakukan treatment dan pelatihan Iya ya minimal dia faham lah tentang manajemen kebencanaan Yang kedua juga Aktivitas kita itu Untuk tingkat resiko bukan cuma di personilnya kami Tapi masyarakat juga dan para pengguna jalan Kami punya ada pengalaman Selain personil kami yang kecelakaan Pada saat proses melaksanakan pemadaman Menuju tujuan itu kita ada eksiden dan menyebabkan korban kematian Tapi itu tidak serta morta Jadi begini masyarakat kadang punya pemikiran Pemadaman kebakaran lewat Yang punya jalan lewat Walaupun kita ditabrak tetap kita yang salah Pada proses hukum sih memang kita dilindungi dengan undang-undang Prioritas pengguna jalan nomor satu ya Tapi tidak serta morta juga kita menghilangkan hak-hak jalan Masyarakat ya pengguna jalan Jadi mungkin dalam kesempatan ini Sekaligus kami menghimbau juga ke masyarakat pengguna jalan Khususnya Bila sudah mendengar rawangan siri ini Silahkan menepi Kadang juga mereka bukan tidak mau menepi Tapi tidak mendengar sini Karena mungkin kalau naik mobil Kacanya tertutup rapat Sudah itu pakai Suara radionya mungkin Atau lagi terima telepon Lagi serius lah Kadang kaget Kaget itu bukan pemadam yang tabrakan Tapi dia nabrak orang lain Ya dianggaplah pemadam lah penyebabnya Seperti itu ya Pak ya Dan pemadam katanya gak bisa dihukum Kenyataannya Kalau memang salah Tetap dihukum? Tetap salah Dan tetap dihukum Pak ya Dan kita akan melalui Kebal hukum untuk pemadam pemakaran itu gak ada? Saya rasa untuk kebal hukum tidak ada Tapi kalau sesuai dengan SOP Dengan Apa Regulasi yang kita jalankan itu Insya Allah kita Sesuai standar lah Ya bukan hukuman yang kita terima ya Tapi Berdasarkan SOP Kita masih bisa Inilah Masih bisa diukur Nah Kalau Pak Cakras sendiri Sebagai kepala bagian operasi Nah Pak Bagaimana menepis isu Kalau tadi dikatakan Damkar itu selalu datang terlambat Seperti apa kita menepis isunya di masyarakat Pak? Nah Kalau untuk datang terlambat sih Saya rasa pemadam kebakaran Di seluruh dunia Pasti akan terlambat Iya Kenapa? Pada saat kejadian baru dihubungi Nah Proses keterlambatannya itu Yang harus kita partisi Minimal informasi Lebih cepat masuk Itu kan bisa Mempercepat kedatangan tim juga Untuk ke lokasi Tapi kalau Kejadian kebakaran sudah berlangsung 1-2 menit Dan masyarakat saling berharap Bahwa ada Ada si ini Si itu yang menghubungi Ya Yakinlah pasti akan Lama tiba-tiba Iya Jadi lebih cepat Lebih baik Lebih cepat Lebih baik Seperti tadi di awal dikatakan Iya Pak Ini ketika ada panggilan kebakaran Atau terjadi kebakaran Seperti apa sih Pak Komunikasi atau tindakan yang langsung Diambil di damkar Mungkin masyarakat mau tahu ini Pak Apa-apa saja Iya Pada saat informasi masuk itu Memang didahulukan adanya Cross check lapangan Nah Di sisi inilah Rekan-rekan kita Banyak kita bekerjasama dengan Rekan-rekan OKP lain Semacam Rekan-rekan di SAR Terus Rekan-rekan di OJOL Jadi untuk memverifikasi Kebenaran informasi ini Bisa kita dapatkan dari mereka Jadi sudah tahu Pak ya Mana informasi yang valid Mana informasi yang palsu Betul Kita juga banyak kok Mendapati Telepon hoax ya Jadi menghadapi Telepon hoax itu Seperti apa Pak Iya kalau untuk Telepon hoax itu Kita anggap lah Mereka rindu dengan Pemadab Mereka memberi satu rahmi Karena kami tidak tahu Gimana caranya Oh Kalau itu Kalau itu sih Tidak apa-apa Dengan kondisi kayak gini Saya sampaikan ke masyarakat Yang rindu ya Silahkan datang Silahkan datang Ternyata 1 hari 24 jam Untuk umur Pak Pak Untuk di Kota Makassar sendiri Pak Berapa jumlah Kejadian Kebakaran Selama tahun ini Pak Iya Untuk tahun ini Pertanggal 1 Januari Kalau dihitung Tadi sebelum kita Lakukan syuting ini Tadi saya sebutkan Ada 72 Kalau tidak salah ya Ini karena Ada satu lagi Berarti berkambah 73 Tapi kalau dirata-ratakan Di beberapa tahun terakhir Lima tahun terakhir ya Lima tahun terakhir ini Tingkat kejadian Tingkat kejadian Kebakaran itu Alhamdulillah Ada penurunan Penurunan Yang naik Tingkat penyelamatan Jadi Mungkin penyelamatan ini Karena Apa Problematika di masyarakat Semakin meningkat Mungkin penyelamatan Semakin naik juga Selama 73 Kejadian kebakaran Pak Ada kan Korban jiwa Insya Allah Di tahun ini Nol kejadian Jangan Kalaupun ada Pak Itu penyebabnya Karena apa Pak Biasanya Kalau untuk korban jiwa Itu Si korban Biasanya Terpapar dengan Radiasi asap Dia menghindar Dengan Apinya Tapi Mungkin pikirannya Di kamar mandi Atau di ruang Sempit Dia merasa aman Jadi boleh Dalam kesempatan ini Saya sampaikan Korban itu Hampir meninggal itu Semuanya Bukan karena Apinya Tapi Karena Penyebab utamanya api Tapi karena Kadar oksigen yang Dia hirup itu Sudah tercemar Dengan adanya asap Nah itu Kadar sudah jatuh Baru dilalap dengan api Tapi begitu tahu Pak Di tempat kejadian Perkara Ada yang terjebak nih Pak Ada Salah satu Keluarga mungkin Yang terjebak Itu menjadi Fokus utama Memadamkan untuk Menyelamatkannya Atau memadamkan apinya dulu Jadi Kita ada Pola tim ya Kita ada pola tim Jadi Pekerjaan kita itu Mustahil Kalau dilakukan Untuk sendiri Jadi kita ada tim Jadi ada tim Yang membackup Tentang kebakarannya Ada tim Reski juga Yang membackup Untuk menyelamatan Si korban Tapi Dahulunya Kita mendahulukan itu Minimal Si korban dulu Bagaimana cara Menembusnya Kalau memang Reaksi apinya Berlebihan Ya minimal Kita redup dulu Apinya baru Si korban kita Bisa akses keluar Baik Nah Pak Untuk faktor Itu sendiri Pak Apa sih Pak Yang paling banyak Melakar belakangi Terjadinya kebakaran Pak Iya Kalau berbicara kebakaran sih Banyak macam Ini ya Kebakaran itu Ada yang disengaja Dan tidak disengaja Nah disengajanya itu Seperti apa Disengaja itu Semisal Semisal Masyarakat Lagi bakar-bakar Sampah Mungkin lagi bakar Sampah Gitu-gitu Senetron Sudah main Nah Ditinggal lah Ditinggal lah Kejadian lah Ada banyak Macam sih Tapi intinya Kebakaran itu Penyebabnya Hampir Didominasi Karena kelalaian Manusianya Human error Iya Human errornya Kalau untuk Masalah kelistrikan Ya Penyebab-penyebab Kebakaran Selama ini Boleh lah Dikatakan Karena Arus Ini Tapi ya Belum kita bisa Pastikan Jadi Yang ketahuan Memang Human error Iya Betul juga Nah harus Pas led pada listri Ini Kalau saya Saya panggil Mbak Nola ini Tadi pagi Handphonenya penuh Penuh Casnya kan Penuh Iya Casnya Masih tercolong Masih pak Alhamdulillah Salah satu penyebab Itu sudah ada Waduh Waduh Itu salah pak Salah Salah Aduh Jadi Tidak apa-apa lah Sebaiknya Gimana ini pak Biar bisa mengedukasi Juga sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Boleh Mungkin yang Berkegiatan di luar rumah Yang tidak sempat mungkin Atau tidak tahu Sama sekali ini pak Kayak saya Yang biasanya Membiarkan saja Casku itu tercolok Iya Jadi resiko Kejadian kebakaran itu Boleh kita katakan Hampir sebanyak besar Didominasi Karena Penggunaan Perangkat elektronik Ya Bukan penggunaannya Sebenarnya Kesalahan Dalam menggunakan Kelalahan pak Salah satunya Mungkin yang paling sering kita Temui itu Kerangkat smartphone-nya Teman-teman Yang kadang di cas Batoknya Tidak dicabut-cabut Atau Biasanya teman-teman Di kos-kosan ya Tentu kos-kosan Mungkin dalam kamar itu Satu colokan Dipakai rame-rame Ada dispenser Ada Macam-macam lah Kulkasnya mungkin Dicolok disitu TV-nya juga disitu Jadi Penyebab kebakaran itu Sangat mendekati Dengan hal Jadi sebaiknya Kalau mau meninggalkan rumah Jangan Sebaiknya Sebelum kita meninggalkan Tempat kita Kita ceklah Tidak ada salahnya Lebih bagus kita terlambat Satu menit atau dua menit Dibanding kita kehilangan Ini kan kita juga sudah masuk Musim panas Musim kemarau Katanya Tingkat terjadi kebakaran Di musim kemarau Itu lebih besar Daripada musim hujan Katanya seperti itu Betul kah seperti itu pak Ya kalau berbicara Tentang musim Di kota Makassar Ini kalau musim panas Hal yang lumrah ya Yang saya tahunya sih Sekarang itu Masih musim mudurian Oh musim mudurian Rambutan belum pak ya Belum Pak untuk itu bagaimana Bentuk kesiapan damkar pak Atau antisipasi Masuki musim panas pak Iya Jadi kalau kita berbicara Tentang kesiapan Alhamdulillah Kita lihat sendiri tadi Di Dinas Pembarang Kebakaran itu Tidak berbicara tentang musim Tapi kami selalu siap Satu kali 24 jam Mau Makassar Kena musim salju pun Kami tetap siap Tetap ada disini pak ya Tentang kemana Insya Allah Katanya gak mengenal Mau tanggalnya merah Mau tanggalnya jidap Oh kalau bicara tanggal Di Pembarang Kebakaran itu Tidak ada tanda warna merah Yang ada cuma Memobil merah Mungkin karena Diambil semua merahnya Jadi kesiapannya Seperti itu Nah untuk Ini pak Pertanyaan juga Yang saya sendiri Juga menjadi Ingin tahunya Lebih besar Nah selama ini pak Kesulitan yang dapati Selama melakukan Atau melaksanakan Misi penyelamatan pak Yang paling berkesan Dan yang paling Oh gimana gitu pak Kalau berbicara Gitu sih Ya saya pribadi ada pengalaman Apa tuh pak Bisa berbagi mungkin Sama sahabat podcast Bisa diciptakan sedikit saja Ya bencana kota Palu 2018 ya Alhamdulillah Dari Dampar Makassar Kita mengirim 21 orang personil Termasuk pak cakras sendiri Termasuk saya Untuk membantu Saudara-saudara kita Di bencana terbuka Ya Mungkin pada dasarnya Aduh Kalau mau ngingat ini Agak ini ya Tapi mungkin Kesimpulannya begini Ya Apa yang kita perbuat Semasa hidup Pasti akan terbayar Insyaallah pak ya Pasti akan terbayar Itu bukan insyaallah Itu pasti akan terbayar Katanya memang pekerjaan Sebagai damkar ini Pekerjaan tabungan pak ya Insyaallah Tabungan untuk kita nantinya Insyaallah Insyaallah Nah pak mungkin Sebelum kita mengakhiri Obrolan kita hari ini Ada kata Cara damkar kota Makassar Untuk mau sosialisasikan Ataupun mengedukasi Masyarakat Tentang pencegahan Terjadinya kebakaran pak Seperti apa pak Iya Kalau untuk itu Mungkin kesempatan ini Saya sampaikan ke Penonton ya Iya Atau Apa ini Apa istilah penonton Sahabat podcast pak Sahabat podcast Iya Iya Kita lebih banyak Ini sih Kita lebih banyak Memperhatikan Perangkat-perangkat Yang kita gunakan Kaitan dengan itu Selalu Siap-siaga saja Selalu siaga Yang kedua juga Mungkin kami berharap Tumbuhkan rasa kepekaan juga Untuk lingkungan Untuk tetangga Atau apa Karena Proses kerja-kerja Seperti begini juga Tidak mungkin kita akan Kerja sendiri Tapi tanpa bantuan masyarakat juga Dari segi informasi Memberikan akses jalan Atau apa Insya Allah Kita bisa Lebih maksimal Dalam pekerja Mungkin untuk Kutipan terakhir Tidak ada salahnya Kalau untuk warga Kota Makassar Save nomornya Nomor layanannya kami Nah itu kayak yang paling penting Ini aktif 1x24 jam 0811 410 113 Tadi dari awal sudah disampaikan Tapi dan salahnya diulang Iya diulang kembali Pokoknya jangan sampai lah Damkar yang silaturahmi Ke rumahnya Sahabat Podcast ya Kalau bisa Kalau rindu sama Damkar Sahabat Podcast yang silaturahmi Ke kantor Damkar Jangan sampai Teman-teman dari Damkar yang silaturahmi Ke rumah sahabat Podcast Kalau biasanya sih Kami katakan Semoga Saudara-saudara kita Tidak bertemu kami Dalam pekerjaan di lingkungannya Iya Betul sekali Jangan sampai ketemu Benar-benar ketemunya Ketemunya silaturahmi Tapi kalau ketemunya dalam pekerja Aduh Ada kerugian berarti di situ Ada yang tidak enak berarti ya Pak Cakra Oke baik Terima kasih Pak Cakra Untuk waktunya hari ini Sudah mau ngobrol Sama sahabat podcast yang ada di rumah Terima kasih juga Untuk sahabat podcast Yang sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya Untuk di like Di share Dan juga jangan lupa Di subscribe dan komen Sampai ketemu lagi Di podcast Buka Tutup selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh